Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube saya, Jonahjo. Nah, hari ini kita mau lihat Fuego di Palavois. Kalian penasaran Fuego seperti apa? Jangan lupa keep stay tune ya. Yuk lihat yuk. Yah, udah dimulai. Jadi ini namanya Corevox ya teman-teman. Acara ini ada di Palavois. Jadi Palavois itu kota kecil, sekitar 10 menit atau 15 menit lah ya dari Pineta Demar. Jadi mereka bikin acara Corevox ini untuk memperingati Festa Mayornya di Palavois. Terima kasih. selamat menikmati teman-teman di korebok ini atau di jalan jalan api ini mereka itu akan memakai baju seperti setan plus garpunya dimana di ujung garpu itu mereka akan pasang kembang api terus di beberapa jalan mereka sudah siapkan petasan dan kembang api jadi pada waktu mereka melewatinya mereka akan bakar kembang api tersebut dan mereka akan menari-nari di bawahnya dan jangan khawatir karena baju mereka itu tahan api dan tahan bakar so mereka aman dan mereka itu menari-nari diiringin drum yang ritmis juga so mungkin kalian agak bising ya aku juga bising pada waktu aku ngikutin mereka but it's fun i like it so much karena ini tuh baru buat aku sekarang lagi di kuegos di palafoy well akhirnya mereka sampai juga di depan polis ya lokal di palafoy ini lalu mereka akan meneruskan lagi atraksi mereka dan by the way aku itu sekarang bikin video di depan persis mereka di jajaran paling depan sebenarnya perasaanku bikin video ini tuh ngeri ngeri penasaran ya penasaran pengen lihat mereka tapi takut juga sama kembang apinya selamat menikmati selamat menikmati nah disini kameraku shaking karena tiba-tiba ada kembang api di atasku yang spontan dong aku lari karena takut dan tiba-tiba setelah aku kaget tadi tuh muncul kembang api dari belakang pohon atau belakang gedung nah disini ternyata ada juga pesta kembang api ya 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 Akhirnya acara Fuego di Palavoy ini sudah kelar dan kalian sudah lihat kan So, thank you for watching, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Oke, see you in the next video Sekarang kita balik ke rumah Karena sekarang sudah jam hampir setengah 12 malam